Sebelum melanjutkan silahkan klik tombol subscribe dan klik loncengnya Artis cantik Nabila Syakib sudah jarang terlihat di TV Ya sejak menikah dengan Reswara Argya Radinal Nabila Syakib memang memilih untuk menarik diri dari dunia hiburan yang telah membesarkan namanya Siapa sangka Reswara merupakan cucu Radinal Muhtar Yang merupakan mantan menteri pekerjaan umum di era Soeharto Pernikahan antara Nabila Syakib dengan Reswara berlangsung mewah di Mutiara Bolerum, Hotel The Ridge Carton, Mega Kuningan Jakarta Selatan Meski begitu, mahar yang diberikan sang suami untuk Nabila Syakib terbilang sederhana Pasalnya Reswara hanya memberikan mahar uang sebesar 1 juta rupiah untuk Nabila Syakib Dari pernikahan itu, Nabila dan sang suami telah dikaruniai seorang anak perempuan dan juga seorang anak laki-laki Meski dipersunting dengan mahar 1 juta rupiah, Nabila Syakib kini tinggal di rumah super mewah Area bagian depan rumah Nabila Syakib tampak begitu mewah bak istana Nuansa putih yang kental membuat rumahnya terlihat lebih indah dan menawan Ruang tamu di rumah Nabila Syakib didominasi warna putih dan krem Terdapat karpet bulu berwarna senada dan hiasan dinding yang mempercantik area tersebut Ruang makan di rumah Nabila Syakib ini pernah diunggah di akun Instagram pribadinya Nuansa putih pada area meja makan tersebut tak hanya memberi kesan mewah tetapi juga bersih Selain itu, hiasan pada meja makan memberikan kesan bak di kerajaan Soalnya, ada tempat lilin tinggi dan fas bunga besar di bagian tengah meja makan Nabila dan sang suami memperlakukan sang buah hati bak seorang putri Hal ini terlihat dari hiasan kamar tidur anaknya yang didesain dengan ornamen makota Pemilihan cap dinding yang berwarna putih sangat cocok Dengan ornamen yang berada di kamar yang didominasi warna pink dan krem Nabila Syakib juga mengunggah bagian lain dari rumahnya yaitu taman dan kolam renang Meski tak tampak begitu jelas, kolam renang tersebut tampak nyaman dan sejuk Lantaran dekat dengan taman Saat ini, kolam renang tersebut sudah dilengkapi dengan pagar di bagian pinggirnya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like ya guys Terima kasih sudah menonton